Jadi ada survei untuk para player FGO di anniversary ke-8 yang dibuat oleh Famitsu, semacam perusahaan majalah Jepang yang membahas game. Survei ini dilakukan pada 4-9 Juli 2023, dan dijawab oleh sekitar 9.000 orang, sementara hasilnya baru keluar 3 Agustus 2023. Karena ini majalah Jepang, maka yang disurvei hanya orang Jepang. Orang luar juga bisa ikut sih, selama surveinya belum berakhir, tapi mungkin kita harus menggunakan bahasa Jepang untuk mengisi survei. 45,1% player memilih master pria, sementara 54,1% memilih master wanita. Berikutnya, kapan para player pertama kali main FGO? Yang paling banyak, di tahun 2017, 21,7%, perapan daftaran, 12,7%, dan player yang baru main, di tahun 2023, 2% kurang dikit gak ngaruh. Berikutnya chapter mana, yang baru saja diselesaikan. Sebagian besar menjawab order call, LB76%, dan yang baru sampai di bagian 1, 1,2%. Sepuluh main story yang populer, Avalon Lefei, di urutan pertama, disusul Nahumitlan, dan Atlantis. Dan yang paling kutunggu, adalah chapter mana, yang para player inginkan, untuk dijadikan anime berikutnya. Avalon Lefei, adalah yang paling banyak dipilih. Atlantis, di urutan kedua, dan Simosa ketiga. Jadi kalau akan ada anime FGO baru, maka Avalon Lefei, berpeluang besar, untuk digarap. Tapi karena ceritanya panjang, mungkin akan ada, 40 episode. Itu pasti pekerjaan besar, bagi studio manapun. Jadi kalau mau dompet aman, mungkin Simosa, adalah pilihan tepat, karena ceritanya lebih pendek. Kalau LB5, katakanlah masing-masing 15, untuk Atlantis dan Olympus. Jadi kurang lebih, 30 episode. Meskipun mungkin kita akan mendapat, Lost Belt episode 0 lebih dulu sebagai pengantar. Berikutnya 10 event paling populer. Yang pertama Lilim Harlot, disusul Serap, dan Guda-Guda Ryoma Iki Patsu. Servan bintang 5, yang paling diincar player. Sekadiruler, di posisi pertama. Kemudian Rizka, Draco, Oberon, Arquid, Morgan, Doman, Durga, Melusin, dan Muramasa. Prediksi player, untuk Servan, yang akan dapat kostum summer. Untuk laki-laki, nomor 1 Oberon, yang sekarang jadi kenyataan. Kalau perempuan Morgan, yang sekarang jadi kenyataan juga. Malahan yang ini lebih gila lagi. Servan yang para player inginkan, untuk diubah menjadi Alter, oleh Kamazot. Arthur Pendragon, paling banyak dipilih. Disusul Karna, dan Gilgamesh. Tapi kalau Gil, akan sangat susah. Karena dia seperti gak punya penyesalan, atau niat, untuk berhianat pada keyakinannya. Tapi bagaimana menurut kalian? Akankah ada peluang, bagi Gilgamesh Alter? Seperti apa bantuknya nanti, dan kemampuannya? 10 besar karakter, yang ingin dilihat pemain di First Grand Order. Sil, Aoko, dan Shikitono, menempat di 3 besar. 5 NPC paling populer, Kamazot, Agravain, Gordov, Romani, dan Rakeci Suizan. Kita langsung loncet aja ke, apa yang diinginkan player, setelah akhir bagian 2. Yang paling diinginkan, adalah awal bagian 3. Meskipun belum kesampaian, karena sekarang masih 2,5. Tapi juga ada pilihan, FGO 2, dengan protagonis baru. Tapi kalau akan ada, game FGO baru, aku bakal dukung orang ini. Kapan lagi ya kan, bisa main FGO, tapi open world. Apalagi bikin akunya, pake play game, facebook, dan semacamnya. Bisa main di HP, atau PC, dan tersedia di berbagai negara. Semoga aja, Nasu, Takeuchi, dan lainnya, melihat survei ini. Agar anime Lost Belt, segera jadi nyata. Dan biasanya, survei seperti ini, diadakan tiap tahun. Jadi kita harus menunggu, sampai Juli tahun depan, agar bisa ikut survei berikutnya. Dan ya, itu saja untuk kali ini. Like jika suka video ini. Jika ada saran, masukkan, react, atau apapun, silahkan komentar dan subscribe bila perlu. Bye-bye.